Ya, pemerintah memastikan tak ada lagi minyak goreng curah mulai 1 Januari 2020. Setiap produk minyak goreng nantinya wajib dibungkus kemasan bermerek dan dilengkapi komposisi kandungannya. Nah, bagaimana tanggapan warga mengenai hal ini? Berikut liputannya. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan akan menghentikan atau men-stop peredaran minyak curah di pasaran ataupun yang langsung dijual ke konsumen. Dan hal ini akan direalisasikan mulai tanggal 1 Januari 2020. Ada banyak hal yang menyebabkan pemerintah menghentikan peredaran minyak curah ini. Salah satunya adalah minyak curah, rawan di Oplos dan juga rawan kontaminas. Pak, pemerintah kan berencana untuk menghentikan peredaran minyak curah di pasaran. Ini setuju enggak? Saya sih setuju. Ya enggak setuju, soalnya saya kan cekalan gorengan. Kalau saya sih setuju ya. Setuju deh. Setuju. Kalau alasannya kesehatan, setuju. Kira-kira kalau nanti benar-benar dihentikan, kira-kira mau beralih kemana? Kalau misalnya dihentikan, ya mau tidak mau pasti akan masyarakat akan memilih minyak yang bermerek dan berkemasan. Tetap kayak sih kalau sehari-hari saya sih pakai minyak goreng biasa yang memang belinya secara kemasan. Ya tetap aja minyak goreng, masalahnya kita kan dengan gorengan. Sebenernya sih saya pribadi juga enggak pernah pakai yang bercurah sih, gitu. Jadi pasti selalunya pakai yang bermerek. Minyak goreng bermerek. Sekali lagi, lebih ke legalitas terpercayanya. IEDAR kan yang udah ada mereknya, yang udah pasti aman, udah halal, terus BPOM juga, gitu. Iya jelas. Makasih. Terima kasih.